oke halo semuanya kembali lagi di channel Vicky Iguana oke teman-teman jadi pada vlog kali ini saya akan mengajak teman-teman mengecek kondisi para betina iguana yang bulu tidak bertelur masih ingatkan dulu bagaimana kondisinya kurus kering dan kita lihat kondisi mereka sekarang teman-teman bagaimana kondisinya langsung saja kita cek ke kanan yang depan ya oke oke teman-teman itu mereka di dalam sana sekarang malam-malam lagi hujan dan ini barusan saya bersihkan saya mandikan teman-teman biar mereka minum dulu sebelum makan malam oke masih dihafalkan mana saja indukan yang habis terus melihirkan teman-teman oke kita cek kondisinya sebelum itu kita pakai ini dulu teman-teman karena saya nggak bisa naik teman-teman kalau nggak pakai kursi ini teman-teman Oke jadi oh sebelum itu kita cek dulu ini bukan mana saja sih yang kemarin habis bertelur ini pertama teman-teman nih ini ditelit ya terus itu teman-teman sirat yang telurnya semua Oke lanjut teman-teman Oke yang pertama kita cek yang bawah dulu teman-teman ya ini yang bertelur pertama kali teman-teman ya ini ada duduk-duduk juga perusahaan saya suapi tangkung cuma enggak saya videoi Oke kita lihat kondisi perutnya sudah sangat bagus teman-teman ya kita cek yang kandang atas teman-teman soalnya kalau kandang bawah ini filmnya sulit untuk merekam kandang atas wih bisa terlihat jangan jauh-jauh dulu kita keunjukkan ini teman-teman red iguana ya gimana sebelumnya dia sangat kurus sekali teman-teman dan sekarang sudah dilihat perutnya ayo kasih lihat dong uh kelihatan teman-teman kalau dia habis bertelur ya kandang penggemukan disini mantap full joss makanan ini canteng teman-teman ini juga gemuk-gemuk padat apa namanya padatnya normal sehat gitu ya bukan gemuk-gemuk obesitas teman-teman ini juga ini saya kasih kangkung dan sawi dan juga parutan ini teman-teman apa namanya teman-teman ini juga ini jantan gemuk sehat normal jadi selama disini mereka sering shading teman-teman ini yang nanti bakal calon ini teman-teman nah cara calon jadi nanti satu kandang green semua red maksudnya green sendiri red sendiri teman-teman ya tidak akan dicampur seperti ini teman-teman untuk menjaga kandang-teman untuk blue albino teman-teman blue dan albino jadi green red blue dan albino teman-teman masuk dan juga mantap empat kandang teman-teman indukannya sendiri-sendiri teman-teman habis itu kalau albino sudah jadi tinggal yang mop-mopan teman-teman bisa jadi red albino atau blue albino mungkin Snow itu Snow adalah blue albino teman-teman kalau albino yang biasa yang kuning itu itu adalah green albino teman-teman kalau untuk yang red albino sendiri memang ada sendiri red albino warnanya merah cuma agak-agak pudar orang orang gitu teman-teman terus ada lagi blue albino albinonya blue maksudnya nah albinonya blue itu Snow Snow iguana teman-teman ya oke jadi kondisinya sudah pulih teman-teman sudah sehat ya sudah gemuk rakus makanya ini tadi banyak teman-teman numpuk ya bisa jadi seginilah tadi full ada punuknya dikit dan ini juga tadi banyak teman-teman kalau sampai satu jam ludus teman-teman ini mungkin nanti buat mereka kalau malam-malam kebangun laber ya dihabiskanlah oke yang belum bisa gemuk disini cuman dibuat teman-teman soalnya dia harus disuapi teman-teman suapinya enggak anu kolom berikut ini kalau kita ngopi enggak bisa terlalu banyak dalam sekali makan jadi dikit-dikit dulu baru beberapa menit atau beberapa jam disuapi lagi teman-teman terusan itu yang bikin dia dulu cepet besar teman-teman daripada yang lain dan gemuk ya dulu ya sekarang ya kurus enggak kurus sih cuma perutnya bergelampir teman-teman nah wajah-wajah onnya masih ada ya wajah on ini saya masukkan teman-teman soalnya poster saya buka teman-teman ya soalnya sekalian saya mandikan tadi nanti ya kalau mau pulang saya keluarkan lagi teman-teman biar dia bebas berkeliaran teman-teman ya oke kita tutup lagi oke teman-teman mungkin cukup sekalian dulu vlog saya kali ini yang ini mereka betina yang habis bertelur sudah kembali sehat sudah kembali pulih ke bentuk awalnya teman-teman maksudnya sudah gemuk kembali dan dan nah linca sekali itu jantan red teman-teman nanti yang bawah ini akan saya buat green yang atas red sendiri teman-teman terus nanti disini mungkin akan saya buat yang baru dua seperti ini blue dan albino teman-teman ya oke jadi datang saja teman-teman semua itu tercapai oke jangan lupa like komen subscribe nya teman-teman agar channel saya sudah terus berkembang agar saya bisa terus berbagi informasi tentang gina reptil khususnya iguana, leperkiko, kura-kura brazil dan kura-kura sungkata teman-teman oke terima kasih sudah menonton video saya bye selamat menikmati Terima kasih.